Ya, pacar ledakan di Food Court Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat. Para korban ledakan dievakuasi ke Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta. Dugaan sementara sumber ledakan berasal dari kebocoran khas saat memasak. Sejumlah petugas medis dari Palang Merah Indonesia mengevakuasi korban ledakan di Food Court Mall Taman Anggrek, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Korban yang merupakan karyawati di salah satu food court ini langsung dimasukkan ke dalam ambulans. Korban yang rata-rata menderita luka bakar ini langsung mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta. Dari tujuh orang pegawai food court yang terluka, lima orang masih mendapat perawatan medis. Sementara dua orang pegawai lainnya diperbolehkan pulang. Korban meledak gas katanya dari mall dekat dengan kami. Yang datang pertama itu ada enam orang. Dua dari yang telah dipriksa, dilakukan pemirsaan langsung oleh dokter beda dan tim kami, tim BGD. Dua orang itu setelah dilakukan tindakan boleh pulang. Yang empat lagi kami rawat. Sementara usai melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi memastikan ledakan di food court lantai 4 Mall Taman Anggrek Tanjung Duren, Jakarta Barat ini terjadi karena adanya kebocoran khas yang masuk ke ruangan karena terhisap oleh alat menghisap udara blower dan terdapat percikan api. Kita saat ini sudah melaksanakan penyelidikan dari gegana menyatakan bahwa ini ledakan disebabkan adanya kebocoran gas dan titik. Bocornya sudah diketahui. Kemudian masuk ke ruang yang sangat minim, kemudian disedot oleh blower dan dimungkinkan karena ada percikan api sehingga terjadi ledakan yang cukup besar. Kendati demikian, Polres Jakarta Barat tetap menerjunkan tim puslap for Polri untuk lebih memastikan penyebab kebocoran gas terjadi. Akibat ledakan tersebut, 12 kios dan 2 ruko hancur berantakan. Dari Jakarta, Miftah Hulgani melaporkan.